Intro Sejak gempa berturut-turut mulai Minggu 29 Juli 2018 lalu yang disusul dengan gempa berkekuatan 7 skala hitter pada Minggu 5 Agustus 2018 Data terakhir yang dikeluarkan oleh Posko Penanggulangan Darurat Bencana atau PDP Alam Gempa Lombok NTB tanggal 14 Agustus 2018 pukul 17.00 Wita bahwa korban jiwa mencapai 458 orang Rumah yang rusak setelah dilakukan pendataan sekitar 71.740 rumah dan fasilitas umum maupun tempat ibadah yang mengalami kerusakan sebanyak 197 Sedangkan jumlah pengungsi hingga saat ini sebanyak 417.529 orang Pada pagi ini Rabu 15 Agustus 2018 dan Satgas Penanggulangan Darurat Bencana atau PDP Alam Gempa Lombok NTB Kolonel CZI Ahmad Rijal Ramdhani Esos SH M. Han di Kecamatan Pemenang Kebupatan Lombok Utara langsung memimpin ratusan personal TNI dari berbagai satuan untuk melaksanakan pembongkaran dan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan Dalam wawancaranya dengan sejumlah awak media Kolonel CZI Ahmad Rijal Ramdhani yang juga menjabat sebagai Danrem 162 Wirabati menyampaikan target untuk wilayah pemenang selama satu minggu Melaksanakan kegiatan pembersihan lokasi korban bencana lombok Dengan harapan dengan kegiatan pokok pembersihan ini akan segera clear dan bersih lokasi-lokasi yang terdampak bencana gepa sehingga masyarakat bisa pelahan-lahan mulai membangun kembali rumahnya atau pembangunannya sehingga perekonomian bisa kembali normal dan masyarakat kembali nyaman dalam kehidupannya Target untuk wilayah pemenang diharapkan selama satu minggu ini harus clear dan bersih serta tidak ada lagi bangunan-bangunan yang terdampak bekas bencana gempa Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengurangi efek traumatik kepada masyarakat itu sendiri maupun para wisatawan yang akan berkunjung khususnya ke gili terawangan Untuk saat ini ada tiga satuan setikat kompi atau SSK yang dikerahkan di wilayah kecamatan pemenang yakni Yon Zipur 18 atau YKR Yon Zikon 13 atau KE dan dari Satuan Primop Selain itu, Rijal juga menjelaskan beberapa alat berat yang digunakan dalam pembongkaran yaitu tiga SSK menggunakan delapan alat berat milik TNI maupun dari BUMN seperti jackhammer, excavator, dan lain sebagainya sehingga akan dapat mempercepat proses pembongkaran maupun pekerjaan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan Rijal juga berharap dengan pembongkaran dan pembersihan puing-puing ini akan dapat membantu pemulihan dan menghilangkan rasa trauma pada masyarakat serta dapat membangkitkan kembali semangat dan berjuang untuk hidup seperti sedia kalah Dari Kabupaten Lombok Utara Tim Liputan Ket TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!